Informasi seputar gempa berkekuatan Magnitudo 7 yang mengguncang kelompok utara pada minggu malam menyebar cepat dan mengalirkan empati dari penjuru dunia. Namun tidak sedikit dinudai dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya alias hoax hingga politisasi gempa. Tak ada yang dapat meramal kapan terjadinya musibah. Setidaknya itulah hal mendasar yang patut dicamkan sebelum berkomentar. Kepanikan masyarakat yang terkena dampak gempa pada minggu malam sayangnya dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menebar kebohongan dan memicu keringhan di media sosial. Berita bohong atau hoax yang beredar bahkan mencatut nama badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Seperti isu prediksi gempa susulan yang akan terjadi di Bali pada pukul 00.30 Senin dini hari. Kurang dari dua jam, isu tersebut langsung dibantah staf teknis balai besar MKG dan pasar. Melalui akun twitternya, BMKG juga meluruskan agar masyarakat tidak mudah percaya pada berita hoax yang mengatasnamakan BMKG. Tak hanya hoax, kepanikan akibat gempa juga dimanfaatkan sebagian pihak untuk mengaitkannya dengan isu politik. Untungnya, tak sedikit warga net yang masih berpikir rasional tidak menyebarluaskan hasutan. Untuk mengamati perkembangan informasi seputar aktivitas kegempaan, masyarakat bisa mengakses informasi melalui akun media sosial BMKG berikut ini. Bani Raitama, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!